Intro Bulan Oktober lalu, kami selesai memproduksi sebuah video. Kami mengerahkan banyak upaya mengerjakannya dan mencurahkan banyak waktu dan energi. Tetapi yang mengejutkan, ketika pemimpin memeriksanya, dia menunjukkan banyak masalah dalam hal detail. Dia berkata, video ini tidak dikerjakan dengan baik, bahwa itu bukan perbaikan dari video sebelumnya dan harus diulang. Mendengar ini, aku terkejut. Tak pernah kubayangkan akan ada masalah besar seperti itu. Bukankah itu berarti semua upaya dan sumber daya kami telah sia-sia? Itu tampak seperti pemborosan besar. Aku agak bingung, tak tahu bagaimana memahami situasi itu, atau pelajaran apa yang perlu kupetik. Kupikir video itu telah melalui beberapa tahap penyutingan. Selama waktu itu, pemimpin telah menontonnya, tetapi tak pernah menyebutkan masalah-masalah itu. Aku rasa aku kurang berkualitas. Jadi wajar, bila masalah seperti itu terlewatkan olehku. Namun aku terus memikirkannya, dan sesuatu tentang itu terasa aneh. Apakah masalah besar seperti itu terjadi hanya karena aku kurang berkualitas? Aku begitu buruk dalam tugasku. Apa penyebab masalah ini? Lalu aku ingat, sesuatu yang pernah dikatakan pemimpin sebelumnya. Bahwa dia baru memeriksa video dalam hal konsep dan kesinambungannya. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Dia menyuruh kami memikirkan detailnya. Memeriksanya secara menyeluruh. Dan memperbaiki setiap masalah yang kami temukan. Namun bukan itu yang kulakukan. Kupikir karena pemimpin telah menonton video itu, seharusnya tidak ada masalah. Jadi selama produksi, aku tidak meninjaunya dengan seksama atau banyak memikirkannya. Sikapku benar-benar ceroboh dan asal-asalan. Jadi ketika masalah muncul, aku berkata pemimpin sudah meninjaunya. Bukankah itu berarti aku mengabaikan tanggung jawab? Itu sangat tidak masuk akal bagiku. Kemudian kupikir, pasti ada pelajaran untukku dalam hal ini. Jadi aku berdoa dan mencari, memohon agar Tuhan membimbingku dalam mengenal diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, saudari yang bekerja sama denganku meminta meninjau video yang sudah selesai bersamanya. Aku berbicara tentang beberapa masalah yang kuperhatikan dalam ulasanku. Tetapi dia berkata bahwa pemimpin telah menontonnya dan berkata bahwa dia menyukai konsepnya dan kami harus segera menyelesaikannya. Aku punya beberapa saran untuk merevisinya, tetapi tidak berani menyebutkannya setelah mendengar bahwa pemimpin telah menontonnya dan berkata dia menyukainya. Aku takut penilaian ku salah dan kami membuat beberapa perubahan yang ternyata salah. Jadi aku hanya akan menghalangi. Namun aku melihat ada beberapa masalah dalam video itu. Jadi aku meminta saudara lain untuk menontonnya dan dia sependapat dengan apa yang ku rasakan. Kupikir aku harus mengemukakan lagi hal ini. Namun kemudian kupikir, jika kami merevisinya dan pengeditan yang kusarankan itu sangat rumit, kemudian ketika pemimpin bertanya siapa yang mengerjakannya, bukankah itu akan menjadi tanggung jawabku? Bukankah aku akan ditangani? Jika kami lanjutkan dan bertanya kepada pemimpin dan dia bilang tak ada masalah, video itu tak perlu diedit lagi. Itu berarti kami tak perlu repot-repot dan tak perlu terus memikirkannya. Jadi ku sarankan kepada saudari yang bekerja sama denganku agar kami bertanya kepada pemimpin, sehingga pikiran kami bisa tenang. Namun begitu aku selesai berbicara, aku merasa ada yang tidak beres. Situasi ini terasa sangat akrab bagiku, yaitu tanggapanku hanya satu setiap kali mendengar pendapat yang berbeda. Tanyakan pada pemimpin dan biarkan dia yang memutuskan. Jika pemimpin memberikan persetujuannya, kami tak perlu khawatir tentang hal itu dan bisa melanjutkannya. Sebaliknya, jika dia mengatakan ada masalah, artinya kami perlu mengeditnya. Itu yang kami lakukan setiap saat. Sebenarnya, bukan berarti kami tidak mengetahui dengan baik tentang prinsip dan persyaratan membuat video. Kami bisa mencari kebenaran dan bertindak berdasarkan prinsip untuk masalah semacam itu. Dan pemimpin telah menjelaskan bahwa ulasannya hanyalah agar tampilan video lebih besar. Sementara kami perlu memeriksa dan memperbaiki masalah yang lebih kecil. Itu adalah tanggung jawab yang harus kupenuhi. Dan itu adalah pekerjaanku. Jadi, mengapa aku sama sekali tidak melakukannya dengan segenap hati? Dalam menghadapi berbagai masalah atau perbedaan pendapat, Aku tidak mencari prinsip dengan saudara-saudari untuk mencapai kesepakatan dan memikul tanggung jawab. Alih-alih, aku menyerahkannya kepada pemimpin dan tidak melaksanakan tugasku. Kemudian, aku teringat beberapa firman Tuhan. Ada orang-orang yang selalu sangat pasif dalam melaksanakan tugasnya. Selalu duduk, menunggu, dan mengandalkan orang lain. Sikap macam apa itu? Itu sikap yang tidak bertanggung jawab. Engkau hanya mengkotbakan huruf-huruf tertulis dan kata-kata doktrin, serta hanya mengatakan hal-hal yang terdengar menyenangkan. Tetapi engkau tidak melakukan pekerjaan nyata apapun. Jika engkau tak ingin melaksanakan tugasmu, engkau harus mengundurkan diri. Jangan pertahankan kedudukanmu sembari tak melakukan apapun di situ. Bukankah melakukan demikian berarti merugikan umat pilihan Tuhan dan membahayakan pekerjaan gereja? Dalam caramu berbicara, tampaknya engkau memahami segala macam doktrin. Tetapi ketika diminta melaksanakan suatu tugas, engkau bersikap ceroboh dan asal-asalan tidak teliti sedikitpun. Seperti itukah mengorbankan diri dengan tulus untuk Tuhan? Engkau tidak memiliki ketulusan terhadap Tuhan. Tetapi engkau berpura-pura memilikinya. Apakah engkau mampu menipu dia? Dalam caramu biasanya berbicara, tampaknya ada kepercayaan diri yang begitu besar. Engkau ingin menjadi sokoguru di gereja dan menjadi batu karangnya. Namun, ketika melaksanakan tugasmu, engkau bahkan tidak berguna sama seperti batang korek api. Bukankah ini berarti engkau terang-terangan menipu Tuhan? Taukah kau apa akibatnya jika mencoba menipu Tuhan? Dia akan membencimu dan menyingkirkanmu. Semua orang disingkapkan selama melaksanakan tugas mereka. Tetapkan saja seseorang untuk suatu tugas, dan tak lama kemudian akan tersingkap apakah dia orang yang jujur ataukah penipu, dan apakah dia orang yang mencintai kebenaran atau tidak. Mereka yang mencintai kebenaran dapat melaksanakan tugasnya dengan tulus, dan dapat menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan. Mereka yang tidak sedikitpun mencintai kebenaran, tidak menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan, dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ini terlihat oleh mereka yang memiliki mata untuk melihat. Tak seorang pun yang melaksanakan tugasnya dengan buruk adalah orang yang mencintai kebenaran, atau orang yang jujur. Mereka semua adalah target penyingkapan dan akan diusir. Tuhan berfirman, kita harus bertanggung jawab dalam tugas kita dan melakukan pekerjaan praktis. Itulah satu-satunya cara melaksanakan tugas kita dengan baik. Jika kita tidak melaksanakan tugas kita dengan segenap hati, dan malah mengacaukannya, tanpa bersikap serius tentang masalah ataupun memikul tanggung jawab, selalu ingin memaksakannya pada orang lain, dan hanya melaksanakan pekerjaan yang terlihat di luarnya saja, artinya kita tidak bisa melaksanakan tugas kita dengan baik, dan Tuhan tidak akan puas. Di mata Tuhan, orang-orang seperti itu tidak berguna dan tidak layak untuk melaksanakan tugas. Aku sadar, aku persis seperti apa yang Tuhan singkapkan. Ketika menghadapi masalah dalam tugasku, jika ku curahkan segenap hati ke dalamnya, berdoa, mencari, dan bersekutu tentang prinsip dengan saudara-saudari lainnya, maka kami akan mencapai kesepakatan dan menemukan solusi. Namun kupikir, itu merepotkan, dan aku tidak mau berusaha. Jadi aku ingin langsung menemui pemimpin, berpikir bahwa tidak akan terlalu merepotkan, jika dia saja yang mengambil keputusan. Kami tak perlu repot-repot sama sekali. Jika tidak, kami hanya akan lama berkutat dalam masalah, dan mungkin tetap tidak menemukan jawaban. Jadi aku menyerahkan banyak masalah kepada pemimpin. Sebagai ketua tim, aku tidak memikul tanggung jawab atau membayar harga yang seharusnya aku bayarkan. Selain itu, dalam diskusi kerja kami, terkadang aku mendapati masalah atau mendapatkan sedikit pencerahan roh kudus. Tetapi setelah ku jelaskan, jika seorang saudara atau saudari menyatakan pendapat berbeda, aku akan diam saja. Aku takut orang lain akan mengatakan aku congkak. Dan yang lebih menakutkan bagiku adalah jika ada masalah, aku harus bertanggung jawab. Aku hanya merasa, karena aku telah menyampaikan pendapatku, terserah bagaimana mereka mempertimbangkannya. Dan jika kami tidak bisa mencapai kesepakatan, kami bisa bertanya kepada pemimpin. Dengan begitu, jika masalah muncul, setidaknya tidak semuanya menjadi tanggung jawabku. Aku tidak mencari bagaimana bertindak menurut prinsip-prinsip kebenaran. Apalagi memikirkan apa yang bermanfaat bagi gereja. Aku tidak ingin membayar harga sedikitpun dan tidak bertanggung jawab. Di luarnya, aku terlihat mendeteksi dan mengemukakan berbagai masalah. Tetapi aku tidak menyelesaikannya. Aku selalu membiarkan orang lain yang menjadi penentu keputusan. Dan aku tidak mau mengambil keputusan. Bukankah itu berarti aku menipu, bersikap egois, dan hina? Aku tidak menjunjung tinggi kepentingan gereja. Sebelumnya, setiap kali kami menghadapi masalah, aku pasti selalu bertanya kepada pemimpin, berpikir bahwa masuk akal bila bertanya ketika aku tidak mengerti, daripada mempercayai diri sendiri secara membabi buta. Dengan penyingkapan firman Tuhan, aku dapat melihat bahwa aku tidak bertanggung jawab, ceroboh dalam tugasku, dan tidak setia. Sekarang, setelah menyadarinya, aku sadar bahwa aku benar-benar dungu dan mati rasa. Dalam menghadapi situasi ini, aku tak pernah mencari kebenaran, atau memetik pelajaran. Aku selalu saja menyepelekan tugasku, tidak melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Itu adalah cara yang berbahaya untuk melaksanakan tugasku. Sekarang, aku menemukan masalah, dan rekan kerjaku memiliki gagasan berbeda. Jika aku tidak mencari prinsip kebenaran bersamanya, agar mencapai kesepakatan, atau mencari solusi, tetapi hanya bergegas bertanya kepada pemimpin, itu jelas mengacau. Kusadari bahwa aku harus mengubah keadaanku. Jika aku terus mengambil jalan tengah, dan tidak bertanggung jawab, aku sedang melakukan kesalahan secara sadar. Jadi, ku sarankan kepada rekan kerjaku, agar kami membuat versi lain, dan membandingkan keduanya, kemudian meminta pemimpin agar meninjau versi yang menurut kami lebih baik. Saudari itu mengungkapkan persetujuannya pada pengaturan ini. Setelah melakukannya, aku benar-benar merasa tenang. Kemudian, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Apakah orang yang takut memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya adalah pengecut? Atau apakah ada masalah dengan watak mereka? Engkau harus bisa membedakannya. Sebenarnya, ini bukan masalah kepengecutan. Jika orang itu mengejar kekayaan, atau melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri, mengapa mereka bisa begitu berani? Mereka mau mengambil risiko apapun. Namun, ketika mereka melakukan sesuatu untuk gereja, untuk rumah Tuhan, mereka sama sekali tak mau mengambil risiko. Orang-orang semacam itu egois dan keji, yang paling curang dari semuanya. Siapapun yang tidak memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, berarti tidak sedikitpun tulus kepada Tuhan, apalagi memiliki kesetiaan. Orang macam apa yang berani memikul tanggung jawab? Orang macam apa yang memiliki keberanian untuk menanggung beban yang berat? Orang yang bertindak sebagai pemimpin dan maju dengan berani pada saat genting dalam pekerjaan rumah Tuhan. Yang tidak takut memikul tanggung jawab yang berat, menanggung kesukaran besar ketika mereka melihat pekerjaan yang paling penting dan krusial. Itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, seorang prajurit Kristus yang baik. Apakah dalam hal ini, semua orang yang takut memikul tanggung jawab dalam tugas mereka, bersikap seperti itu karena mereka tidak memahami kebenaran? Tidak. Itu adalah masalah dalam kemanusiaan mereka. Mereka tidak memiliki rasa keadilan atau tanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang egois dan keji, bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Mereka tidak menerima kebenaran sedikitpun, dan karenanya mereka tidak dapat diselamatkan. Untuk percaya kepada Tuhan dan memperoleh kebenaran, orang harus membayar harga yang mahal. Dan untuk dapat menerapkan kebenaran, orang juga harus mengalami sedikit kesukaran, dan harus meninggalkan dan melepaskan beberapa hal. Jadi, dapatkah orang yang takut memikul tanggung jawab menerapkan kebenaran? Sama sekali tidak, apalagi memperoleh kebenaran. Mereka takut menerapkan kebenaran, takut menimbulkan kerugian bagi kepentingan mereka. Mereka takut dihina, diremehkan, dan dikritik. Mereka tidak berani menerapkan kebenaran, sehingga mereka tak mampu memperolehnya. Dan seberapapun lamanya mereka percaya kepada Tuhan, mereka tidak dapat memperoleh keselamatannya. Mereka yang mampu melaksanakan tugas di rumah Tuhan, haruslah orang-orang yang terbeban untuk pekerjaan gereja, yang bertanggung jawab, yang menyunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran, yang menderita, dan membayar harga. Kekurangan dalam area-area ini berarti tidak layak untuk melaksanakan tugas dan tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan tugas. Ada banyak orang yang takut memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ketakutan mereka terwujud dalam tiga cara utama. Yang pertama, mereka memilih tugas yang tidak menuntut tanggung jawab. Jika seorang pemimpin gereja mengatur agar mereka melaksanakan sebuah tugas, mereka pertama-tama bertanya, apakah mereka harus bertanggung jawab untuk itu? Jika harus bertanggung jawab, mereka tidak mau menerimanya. Jika tugas itu tidak menuntut mereka untuk bertanggung jawab, mereka menerimanya dengan enggan. Tetapi tetap harus melihat apakah pekerjaan itu melelahkan, menyusahkan atau tidak, dan sekalipun mereka menerima tugas itu dengan enggan, mereka tidak termotivasi untuk melaksanakannya dengan baik. Tetap memilih bersikap sembrono dan asal-asalan. Kenyamanan, tidak bekerja keras, dan tidak ada kesulitan fisik. Inilah prinsip mereka. Yang kedua, ketika kesulitan menimpa mereka atau mereka menghadapi masalah, upaya pertama mereka adalah melaporkannya kepada pemimpin dan meminta pemimpin untuk menangani dan menyelesaikannya. Dengan harapan, dia dapat membuat mereka merasa tenang dan santai. Mereka tidak peduli bagaimana pemimpin menangani masalah ini dan tidak memedulikan hal ini. Selama mereka tidak harus mempertanggung jawabkannya, maka semuanya baik-baik saja bagi mereka. Apakah pelaksanaan tugas seperti itu setia kepada Tuhan? Ini disebut mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengabayan terhadap tugas melakukan tipu muslihat. Semua hanya bicara tanpa melakukan apapun yang nyata. Mereka berkata, Jika ini adalah tugasku yang harus kutangani, bagaimana jika akhirnya aku melakukan kesalahan? Begitu mereka menyelidiki masalah ini, bukankah aku yang akhirnya akan memikul tanggung jawab? Bukankah aku orang pertama yang harus bertanggung jawab untuk itu? Inilah yang mereka khawatirkan. Namun, apakah engkau percaya bahwa Tuhan dapat menyelidiki semua ini? Semua orang melakukan kesalahan. Jika seseorang yang niatnya benar, belum punya pengalaman dan belum pernah menangani hal semacam itu sebelumnya, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik, itu terlihat oleh Tuhan. Engkau harus percaya bahwa Tuhan memeriksa segala sesuatu dan hati manusia. Jika orang bahkan tidak mempercayai hal ini, bukankah mereka adalah orang yang tidak percaya? Apa gunanya orang semacam itu melaksanakan tugas? Ada satu cara lagi di mana ketakutan seseorang untuk mengambil tanggung jawab terwujud. Ketika mereka melaksanakan tugas mereka, beberapa orang hanya melakukan sedikit pekerjaan yang remeh dan sederhana, pekerjaan yang tidak memerlukan tanggung jawab. Pekerjaan yang mengandung kesulitan dan memerlukan tanggung jawab, mereka lemparkan kepada orang lain. Dan jika terjadi kesalahan, mereka melemparkan kesalahan kepada orang-orang itu dan menjauhkan diri mereka dari masalah. Jika engkau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasmu, bagaimana engkau mampu melaksanakan tugasmu dengan baik? Orang yang tidak sungguh-sungguh mengorbankan diri untuk Tuhan tidak mampu melaksanakan tugas apapun dengan baik. Dan orang yang takut memikul tanggung jawab hanya akan menunda segala sesuatu ketika mereka melaksanakan tugas mereka. Orang-orang semacam itu tidak dapat dipercaya atau diandalkan. Mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk mendapatkan makanan di mulut mereka. Firman Tuhan benar-benar menyentuh hatiku. Dan aku merasa ini adalah Tuhan yang menjelaskan keadaanku saat itu. Dalam melaksanakan tugas yang gereja percayakan kepada aku, aku tidak bekerja berdasarkan prinsip kebenaran atau bersandar kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Sebaliknya, aku melarikan diri dari masalah dan melelaikan tanggung jawab, membebankan hal-hal di pundak pemimpin supaya dia bisa menanganinya. Aku akan melakukan apapun yang pemimpin katakan, berpikir bahwa jika pada akhirnya hal itu tidak dilaksanakan dengan baik, aku tidak akan bertanggung jawab untuk itu dan aku tidak akan ditangani. Bukankah itu berarti menipu? Aku bahkan yakin bahwa ini adalah cara yang cerdas untuk melakukan sesuatu. Namun dalam firman Tuhan, aku mengerti bahwa itu berarti melepaskan diri dari tanggung jawab, mengabaikan tugasku dan bersikap curang. Aku menjadi licik dan curang terhadap Tuhan dalam tugasku. Aku selalu menyisakan jalan keluar untuk diriku sehingga aku bisa menghindari tanggung jawab. Aku tidak tulus atau membayar harga yang sebenarnya. Juga tidak berusaha melaksanakan semua yang bisa kulakukan. Aku hanya menyepelekan dan bersikap tidak jujur. Dan meskipun aku melakukan pelayanan, aku tidak setia. Aku tidak layak mendapatkan tugas. Aku sadar bahwa setiap kali kami selesai membuat video, selama pemimpin mengatakan tidak ada masalah dalam tinjauan awal. Aku tidak serius mengulasnya, atau benar-benar memikirkannya. Sekalipun orang-orang lain memberi saran selama proses produksi, aku tidak terlalu menghiraukannya. Aku hanya akan sekilas melihatnya, dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Aku benar-benar tidak bertanggung jawab. Alah hasil, beberapa video yang sudah selesai mengalami banyak masalah, dan harus kembali direvisi. Terkadang, tim tidak mencapai kesepakatan tentang video. Padahal aku melihat masalahnya, tetapi tidak mengatakan apapun dengan tegas. Sebaliknya, aku hanya menyerahkannya kepada pemimpin, agar dia yang mengambil keputusan. Terkadang, kami benar-benar tidak memahami prinsip suatu masalah. Tidak bisa memastikan segala sesuatunya telah dilaksanakan sesuai standar, dan membutuhkan bimbingan pemimpin untuk membantu kami memperbaiki kesalahan. Namun, beberapa masalah jelas berada dalam jangkauan kami. Tetapi, aku hanya menghindari masalah, tanpa melakukan sesuatu yang mampu kulakukan. Aku tidak membayar harga, atau mempikirkan masalah itu sebagaimana seharusnya, dan sebaliknya hanya mengambil jalan keluar yang mudah. Aku tidak mencari prinsip kebenaran, atau benar-benar mempertimbangkan masalah yang kulihat. Aku juga tidak mencoba meringkas atau memetik pelajaran dari berbagai penyimpangan dan kegagalan. Sudah menjadi kebiasaan melakukan hal-hal seperti ini. Aku bahkan berpikir bahwa setiap orang melakukan kesalahan dalam tugas mereka. Jadi, jika aku mengabaikan beberapa masalah, itu karena aku kurang berkualitas. Mengesambingkan apakah aku bisa melihat masalahnya atau tidak, aku bahkan tidak memiliki rasa tanggung jawab yang seharusnya aku miliki. Demi melindungi diri, aku bersikap ceroboh dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasku. Dan aku bahkan menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin ketika masalah muncul. Aku memutarbalikan kebenaran, membuat segalanya menjadi masalah orang lain. Sekarang, aku mengerti bahwa itu bukan masalah kualitas, tetapi masalah kemanusiaanku. Kemudian, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan. Jika engkau melindungi dirimu sendiri setiap kali sesuatu menimpamu dan mencadangkan jalan keluar atau pintu belakang, apakah itu berarti engkau sedang menerapkan kebenaran? Ini bukan menerapkan kebenaran. Ini artinya bersikap licik. Engkau sedang melaksanakan tugasmu di rumah Tuhan sekarang. Apa prinsip pertama dalam melaksanakan tugas? Pertama-tama, engkau harus melaksanakan tugas dengan segenap hati, berupaya sekeras mungkin sehingga engkau dapat melindungi kepentingan rumah Tuhan. Inilah prinsip kebenaran yang harus kau terapkan. Melindungi dirimu sendiri dengan mencadangkan jalan keluar atau pintu belakang adalah prinsip penerapan yang diikuti oleh orang-orang tidak percaya. Ini adalah falsafah tertinggi mereka. Memikirkan diri sendiri terlebih dahulu dalam segala sesuatu dan menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segalanya, tidak memikirkan orang lain, tidak berkaitan dengan kepentingan rumah Tuhan dan kepentingan orang lain. Memikirkan kepentingan diri sendiri terlebih dahulu dan kemudian mencadangkan jalan keluar. Bukankah itulah orang tidak percaya itu? Inilah tepatnya arti orang tidak percaya. Orang semacam ini tidak layak untuk melaksanakan tugas. Firman Tuhan benar-benar menyentuh hatiku. Tak pernah kubayangkan bahwa sudut pandangku dalam melaksanakan tugasku adalah sudut pandang orang tidak percaya. Ketika menghadapi masalah, aku selalu mempertimbangkan kepentinganku sendiri terlebih dahulu. Merasa takut kalau masalah hanya akan menimpaku. Jadi, di luarnya aku tampak melaksanakan tugasku. Tetapi kenyataannya, aku tak pernah mengerahkan segenap kemampuanku atau mencari kebenaran, atau bertindak menurut prinsip, aku juga tidak mempertimbangkan kepentingan gereja. Selain itu, aku senang hanya menjalankan beberapa pekerjaan dalam tugasku. Mengerjakan dengan asal-asalan setiap hari. Bukankah itu sama seperti orang tidak percaya yang bekerja untuk seorang bos? Ketika aku dan rekan kerjaku memiliki perbedaan pendapat, mengapa aku ingin pemimpin yang memutuskan? Itu adalah masalah keenggenanku untuk bertanggung jawab. Jadi, sekalipun aku jelas melihat beberapa masalah nyata, aku menyerahkan masalah itu kepada pemimpin agar dia yang memutuskan. Dan aku bahkan merasa itu baik-baik saja. Aku sadar bahwa tidak memikul tanggung jawab telah menjadi penyingkapan alami dari naturku. Aku benar-benar licik dan egois, dan sama sekali tidak dapat diandalkan. Aku mempermainkan, bersikap licik, dan sama sekali tidak memiliki ketulusan hati. Orang-orang seperti itu benar-benar tidak layak untuk memenuhi tugas. Firman Tuhan katakan, Ada orang-orang yang tidak memikul tanggung jawab apapun ketika melaksanakan tugas. Mereka selalu bersikap ceroboh dan asal-asalan. Meskipun mereka dapat melihat masalahnya, mereka tidak mau mencari penyelesaian dan takut menyinggung orang-orang. Dan karena itu, mereka hanya terburu-buru menyelesaikan segala sesuatu yang mengakibatkan pekerjaan harus dikerjakan ulang. Karena engkau sedang melaksanakan tugas ini, engkau harus bertanggung jawab atasnya. Mengapa engkau tidak menganggapnya serius? Mengapa engkau bersikap acu-ta'acu dan ceroboh? Dan apakah engkau lalai dalam tanggung jawabmu ketika engkau melaksanakan tugasmu dengan cara ini? Siapapun yang memikul tanggung jawab utama, semua orang bertanggung jawab untuk mengawasi segala sesuatu. Setiap orang harus memiliki beban dan rasa tanggung jawab ini. Tetapi tak seorang pun di antaramu yang memperhatikan. Engkau benar-benar acu-ta'acu, tidak memiliki kesetiaan, engkau semua lalai dalam tugasmu. Ini bukan karena engkau tidak dapat melihat masalahnya, tetapi karena engkau tidak mau bertanggung jawab. Juga bukan karena engkau tidak ingin memperhatikan saat melihat masalah ini, tetapi karena engkau puas menerima hasil yang cukup baik. Bukankah bersikap ceroboh dan asal-asalan seperti ini adalah upaya untuk menipu Tuhan? Jika pada saat aku bekerja dan mempersekutukan kebenaran kepadamu, aku puas dengan hasil yang cukup baik, maka sesuai dengan kualitas dan pengejaran setiap orang di antaramu, apa yang mampu kau peroleh dari itu? Jika aku memiliki sikap yang sama dengan sikapmu, engkau semua tidak dapat memperoleh apapun. Mengapa aku mengatakan ini? Sebagian karena engkau semua tidak melakukan apapun dengan sungguh-sungguh, dan sebagian lagi karena kualitasmu sangat buruk, engkau sangat mati rasa. Karena aku melihatmu mati rasa dan tidak mencintai kebenaran, serta tidak mengejar kebenaran, dan kualitasmu juga buruk, maka aku harus berbicara secara terperinci. Aku harus mengeja semuanya dan memilahnya menjadi beberapa bagian dalam kotbahku, dan berbicara tentang segala sesuatu dari setiap sudut pandang, dan dengan segala cara. Hanya dengan begitu, engkau semua akan mengerti sedikit. Jika aku asal-asalan denganmu, dan berbicara sedikit tentang topik apapun, kapanpun aku mau, tidak memikirkannya dengan hati-hati atau tanpa bersusah payah, tanpa hatiku di dalamnya, tidak berbicara ketika aku tidak menginginkannya, apa yang bisa kau dapatkan? Dengan kualitas seperti yang kau miliki, engkau tidak akan memahami kebenaran. Engkau tidak akan mendapatkan apapun darinya, apalagi mendapatkan keselamatan. Jadi, aku tidak bisa melakukan itu, tetapi harus berbicara secara mendetail dan memberikan contoh untuk keadaan setiap jenis orang, sikap yang orang miliki terhadap kebenaran, dan setiap jenis watak yang rusak. Hanya dengan cara demikian, engkau dapat memahami apa yang ku katakan, dan mengerti apa yang kau dengar. Aspek kebenaran apapun yang ku persekutukan, aku berbicara melalui berbagai cara, dengan gaya persekutuan untuk orang dewasa maupun anak-anak, juga dalam bentuk penalaran dan cerita, menggunakan teori dan praktik, dan berbicara tentang pengalaman, agar orang dapat memahami kebenaran dan memasuki realitasnya. Dengan cara ini, orang yang memiliki kualitas dan berkeinginan untuk melakukannya, akan memiliki kesempatan untuk memahami dan menerima kebenaran serta diselamatkan. Namun, sikapmu terhadap tugasmu selalu sikap yang ceroboh dan asal-asalan, sikap yang menunda-nunda, dan engkau tak peduli berapa lama penundaan yang kau sebabkan. Sebenarnya, Jika engkau semua melaksanakan tugasmu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, engkau bahkan tak perlu menghabiskan dahulu 5 atau 6 tahun sebelum mampu menyampaikan pengalamanmu dan memberikan kesaksian tentang Tuhan. Dan berbagai pekerjaan gereja akan terlaksana dengan hasil luar biasa. Tetapi engkau tidak mau memperhatikan kehendak Tuhan. Engkau juga tidak berupaya ke arah kebenaran. Ada hal-hal tertentu yang engkau semua tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi aku memberimu petunjuk yang tepat. Engkau semua tidak perlu berpikir. Engkau hanya perlu mendengarkan dan melakukannya. Hanya inilah sedikit tanggung jawab yang harus kau pikul. Tetapi bahkan ini pun terlampau sukar bagimu. Yang engkau semua lakukan hanyalah mengatakan hal-hal yang terdengar menyenangkan. Dalam hatimu, engkau tahu apa yang seharusnya engkau lakukan. Tetapi engkau sama sekali tidak menerapkan kebenaran. Ini adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dan pada dasarnya, ini berarti tidak adanya cinta akan kebenaran. Engkau tahu betul di dalam hatimu bagaimana bertindak sesuai dengan kebenaran. Tetapi engkau tidak menerapkannya. Ini adalah masalah serius. Engkau memandang kebenaran tanpa menerapkannya. Engkau sama sekali bukan orang yang menaati Tuhan. Untuk melaksanakan tugas di rumah Tuhan, yang harus kau lakukan paling tidak adalah mencari dan menerapkan kebenaran dan bertindak sesuai prinsip. Jika engkau tidak dapat menerapkan kebenaran dalam pelaksanaan tugasmu, lalu di mana engkau dapat menerapkannya? Dan jika engkau tidak menerapkan kebenaran apapun, itu berarti engkau adalah orang tidak percaya. Apa sebenarnya tujuanmu? Jika engkau tidak menerima kebenaran, apalagi menerapkan kebenaran, dan hanya berkeliaran tanpa tujuan di rumah Tuhan? Apa kau ingin menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah pensiunmu atau rumah sedekah? Jika demikian, engkau keliru. Rumah Tuhan tidak mengurus para pendompleng, orang-orang tak berguna. Siapapun dengan kemanusiaan yang buruk, yang tidak melaksanakan tugasnya dengan senang hati, yang tidak layak untuk melaksanakan suatu tugas, semuanya harus disingkirkan. Semua orang tidak percaya yang sama sekali tidak menerima kebenaran harus diusir. Beberapa orang memahami kebenaran, tetapi tidak menerapkannya dalam pelaksanaan tugas mereka. Ketika mereka melihat masalah, mereka tidak menyelesaikannya. Dan ketika mereka tahu ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka tidak mengerahkan semua kemampuan mereka. Jika engkau bahkan tidak melaksanakan tanggung jawab yang mampu kau lakukan, lalu nilai atau efek apa yang mungkin terjadi dengan engkau melaksanakan tugasmu? Apakah ada maknanya percaya kepada Tuhan dengan cara ini? Orang yang memahami kebenaran tetapi tidak dapat menerapkannya, yang tidak dapat menanggung kesulitan yang seharusnya mereka tanggung, orang seperti itu tidak layak untuk melakukan suatu tugas. Aku merasa sangat malu setelah membaca firman Tuhan. Tuhan benar-benar tulus dalam memperlakukan orang-orang. untuk menyelamatkan kita, dia menggunakan segala macam cara untuk bersekutu dengan kita, memberi kita persekutuan yang sangat terperinci tentang berbagai aspek kebenaran, dan dia sangat sabar saat melakukannya. Dia memberi kita banyak contoh untuk menuntun kita jika kita tidak mengerti, dan selalu mempersekutukan kebenaran untuk menyirami dan memelihara kita, dan telah membayar harga paling mahal. Aku merenungkan sikapku dalam melaksanakan tugasku, dan menyadari bahwa gereja sedang mempercayakan kepadaku tugas yang sedemikian pentingnya, tetapi aku tidak bertanggung jawab. Aku menjalannya dengan sembarangan, bermalas-malasan dimanapun aku bisa melakukannya, menipu, dan bersikap licik. Dimanakah kemanusiaanku? Tuhan begitu tulus kepada kita, tetapi balasanku kepadanya hanyalah penipuan. Sebelumnya aku telah membaca firman Tuhan tentang beberapa orang dengan kemanusiaan yang buruk, tetapi aku tidak mengaitkannya dengan diriku. Kemudian aku sadar bahwa memang aku memiliki kemanusiaan yang buruk, dan tidak memiliki hati nurani. Tampaknya aku melaksanakan tugasku setiap hari, dan membayar sedikit harga, dan mengerjakan semuanya dengan asal-asalan. Namun hatiku tidak mengarah kepada Tuhan. Aku tidak berusaha melaksanakan semua yang bisa kulakukan dalam tugasku, mengerahkan segenap diriku ke dalamnya, menjadi bijaksana dan teliti. Sebaliknya, aku bersikap acu-ta'acu dan asal-asalan. Aku tidak sedang melaksanakan tugas. Aku bahkan tidak memenuhi standar untuk melakukan pelayanan. Aku tahu aku tak mampu membayar kerugian yang ku sebabkan pada pekerjaan karena sikap yang tidak bertanggung jawabku. Aku berdoa kepada Tuhan, memohon agar Dia memberiku kesempatan untuk bertobat. Dan sejak itu, kuputuskan untuk mengubah sikap dalam tugasku, aku tidak bisa terus begitu ceroboh. Lalu, aku menonton video pembacaan kutipan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika orang memiliki watak yang rusak, mereka sering bersikap asal-asalan dan ceroboh saat melaksanakan tugas mereka. Ini adalah salah satu masalah yang paling serius. Jika orang ingin melaksanakan tugas mereka dengan benar, mereka harus terlebih dahulu menangani masalah sikap yang asal-asalan dan ceroboh ini. Selama mereka memiliki sikap yang asal-asalan dan ceroboh, mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang berarti bahwa membereskan masalah sikap yang asal-asalan dan ceroboh adalah sangat penting. Jadi, bagaimana mereka harus menerapkannya? Pertama, mereka harus menyelesaikan masalah keadaan pikiran mereka. Mereka harus memperlakukan tugas mereka dengan benar dan melakukan segala sesuatu dengan serius dan rasa tanggung jawab tanpa bersikap curang atau asal-asalan. Orang melaksanakan tugasnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk seorang manusia pun. Jika orang mampu menerima pemeriksaan Tuhan, mereka akan memiliki keadaan pikiran yang benar. Selain itu, setelah melakukan sesuatu, orang harus memeriksanya dan merenungkannya, dan jika ada keraguan di hati mereka, dan setelah pemeriksaan yang saksama, mereka mendapati bahwa memang ada masalah, mereka harus melakukan perubahan. Setelah perubahan ini dilakukan, mereka tidak akan lagi memiliki keraguan di hati mereka. Ketika orang memiliki keraguan, ini membuktikan ada masalah, dan mereka harus dengan rajin memeriksa apa yang telah mereka lakukan, terutama pada tahap-tahap penting. Ini adalah sikap yang bertanggung jawab terhadap laksanaan tugas. Jika orang mampu bersikap serius, bertanggung jawab, dan mencurahkan segenap hati dan kekuatan mereka, pekerjaan akan terlaksana dengan baik. Terkadang, engkau sedang berada dalam keadaan pikiran yang salah, dan tidak bisa mendapati atau menemukan kesalahan yang jelas, seperti terang di siang hari. Jika engkau berada dalam keadaan pikiran yang benar, maka dengan pencerahan dan bimbingan roh kudus, engkau akan mampu mengenali masalahnya. Jika roh kudus membimbingmu dan memberimu suatu kesadaran, memungkinkanmu untuk merasakan kejelasan dalam hatimu, dan tahu di mana letak kesalahannya, maka engkau akan mampu memperbaiki penyimpangan itu dan berjuang melakukan kebenaran. Jika keadaan pikiranmu salah, dan engkau teralihkan serta ceroboh, akan mampukah engkau melihat kesalahan tersebut? Tidak akan. Menunjukkan apa hal ini? Ini menunjukkan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, sangatlah penting untuk orang bekerja sama. Kerangka berpikir mereka sangat penting, dan kemana mereka mengarahkan pemikiran dan niat mereka sangatlah penting. Tuhan memeriksa dan dapat melihat bagaimana keadaan pikiran orang saat mereka melaksanakan tugas mereka, dan berapa banyak tenaga yang mereka kerahkan. Sangatlah penting bagi orang untuk berusaha dengan segenap hati dan kekuatan mereka dalam apa yang mereka lakukan. Kerjasama merupakan unsur yang sangat penting. Jika orang berusaha untuk tidak menyesali tugas yang telah mereka selesaikan, dan hal-hal yang telah mereka lakukan, dan tidak berhutang kepada Tuhan, barulah mereka akan bertindak dengan segenap hati dan kekuatan mereka. Jika engkau selalu gagal mengerahkan segenap hati dan kekuatanmu untuk melaksanakan tugasmu, jika engkau selalu bersikap sembrono dan asal-asalan, dan menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap pekerjaan, dan jauh dari hasil yang Tuhan tuntut darimu, maka hanya satu hal yang dapat terjadi pada dirimu. Engkau akan disingkirkan. Dan akankah masih ada waktu untuk menyesal? Tidak. Hal-hal ini akan menjadi penyesalan abadi suatu noda. Selalu bersikap ceroboh dan asal-asalan adalah suatu noda, itu adalah pelanggaran serius. Benar atau tidak? Benar. Engkau harus berusaha keras untuk melaksanakan kewajibanmu dan segala sesuatu yang harus kau lakukan dengan segenap hati dan kekuatanmu. Engkau tidak boleh bersikap sembrono dan asal-asalan atau meninggalkan penyesalan. Jika engkau mampu melakukan itu, tugas yang kau laksanakan akan diingat oleh Tuhan. Hal-hal yang diingat oleh Tuhan adalah perbuatan baik. Lalu, hal-hal apasajakah yang tidak diingat oleh Tuhan? Tuhan tidak mengingat pelanggaran dan perbuatan jahat. Orang mungkin tidak menerima bahwa hal-hal itu adalah perbuatan jahat jika hal-hal itu dijelaskan sekarang. Tetapi, bila saatnya tiba ketika ada konsekuensi serius terhadap hal-hal ini dan semua itu menjadi pengaruh negatif, engkau akan merasakan bahwa hal-hal ini bukan hanya pelanggaran perilaku tetapi perbuatan jahat. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau akan menyesal dan berpikir dalam hatimu. Aku seharusnya telah melakukan tindakan pencegahan. Dengan pemikiran dan upaya yang sedikit lebih banyak di awal, akibat ini seharusnya bisa dihindari. Tidak ada yang akan menghapus noda abadi ini dari hatimu dan itu akan menyebabkan masalah jika itu membuatmu berada dalam hutang yang permanen. Jadi sekarang ini, engkau semua harus berusaha keras untuk mengerahkan segenap hati dan kekuatanmu ke dalam amanat yang diberikan Tuhan kepadamu, melaksanakan setiap tugas dengan hati nurani yang murni, tanpa penyesalan, dan dengan cara yang diingat oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan, janganlah bersikap sembrono dan asal-asalan. Sekali engkau memiliki penyesalan, engkau tidak akan mampu menebusnya. Jika engkau tiba-tiba melakukan kesalahan dan itu merupakan pelanggaran yang serius, ini akan menjadi noda abadi penyesalan permanen. Kedua jalan ini seharusnya terlihat jelas. Jangan lakukan apapun yang bertentangan dengan kebenaran. Apa yang terjadi jika orang telah melakukan terlalu banyak pelanggaran? Pelanggaran itu menambah kemarahan Tuhan pada mereka dihadapannya. Jika engkau makin banyak melanggar dan murka Tuhan terhadapmu menjadi jauh lebih besar, maka pada akhirnya engkau akan dihukum. Sebelumnya, aku telah mengakui bahwa aku bersikap asal-asalan dalam tugasku. Tetapi aku tak pernah menyadari konsekuensinya terhadap diriku atau bagaimana Tuhan akan melihat dan mendefinisikan seseorang seperti itu. Sekarang, aku mengerti dari firman Tuhan bahwa di luarnya, orang-orang seperti itu tampaknya tidak melakukan kejahatan besar. Tetapi sikap mereka terhadap tugas mereka menjijikan bagi Tuhan. Dan jika mereka tidak bertobat, pada akhirnya mereka akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Tersingkapnya diriku dalam situasi ini membuatku sadar betapa seriusnya masalahku yang mengacaukan tugas dan tidak bertanggung jawab. Karena sikapku yang tidak bertanggung jawab, video tersebut harus menjalani pengeditan lebih lanjut. Sehingga semua pekerjaan kami menjadi tertunda. Itu adalah pelanggaran. Jika aku tidak segera memperbaiki keadaanku, terus bersikap ceroboh dan tidak bertanggung jawab, aku bisa menyinggung watak Tuhan dan disingkirkan kapan saja. Pada saat itu penyesalan akan terlambat. Dari firman Tuhan, kami menemukan jalan penerapan untuk mengatasi kecerobohan dalam tugas kami. Pertama, kami harus memiliki pola pikir yang benar, tanggung jawab, dan menerima pemeriksaan Tuhan. Kemudian, kami harus berhati-hati meninjau segala sesuatu dan tidak mengabaikan masalah yang kami temui. Kemudian, kami melakukan firman Tuhan. Kami menyimpulkan alasan kegagalan kami dan dengan rajin memeriksa video berdasarkan prinsip, tanpa melewatkan satu detail pun. Kami mencari prinsip-prinsip kebenaran bersama dan mencari cara untuk melakukan pengeditan. Persekutuan dan diskusi dengan saudara-saudari membantu kami lebih memahami prinsip-prinsip ini. Dan kami sadar bahwa walaupun kami telah meninjau beberapa video berkali-kali, karena sekarang kami lebih menyadarinya, kami menemukan lebih banyak masalah yang melibatkan detail. Ini menunjukkan dengan lebih jelas betapa seriusnya masalah sikap asal-asalan kami dalam menjalankan tugas di masa lalu. Kemudian, kami menganalisis bagaimana kami harus mengedit video ini berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, menyelesaikan semua pengeditan yang mampu kami kerjakan. Kemudian, menyerahkannya kepada pemimpin untuk ditinjau setelah kami tidak melihat adanya masalah apapun. Semua orang merasa jauh lebih tenang setelah kami melakukan hal ini. Setelah mengedit video itu, kami menyerahkannya kepada pemimpin untuk ditinjau. Pemimpin berkata, Ini lumayan bagus dan kulihat tidak ada masalah, kamu mengerjakannya dengan baik kali ini. Ketika pemimpin mengatakan itu, Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku tahu, itu bukan karena kami telah melakukan pekerjaan yang baik. Sebaliknya, Tuhan menuntun dan mencerahkan kami jika kami sedikit rela untuk berbalik dan bertobat dan tidak lagi bersikap begitu ceroboh. Pengalaman ini benar-benar menunjukkan kepada aku, Bahwa hanya jika kita melakukan tugas dengan segenap hati, Barulah itu akan bermakna dan kita akan merasakan damai sejahtera. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!